Pemirsa aksi pemasangan patok tanah yang dilakukan Blipka Madi berbuntut panjang. Puluhan warga Jatiwarna Bekasi, Jawa Barat melaporkan Blipka Madi ke Mappolda Metro Jaya karena membuat pos keamanan dan memasang patok di depan rumah warga tanpa izin. Puluhan orang perwakilan warga RW03, Kelurahan Jatiwarna Bekasi, mendatangi gendung bidang propam Polda Metro Jaya. Mereka datang untuk melaporkan Blipka Madi, lantaran perilakunya dianggap meresahkan warga sekitar. Anggota provos Polsek Jati Negara itu membuat pos keamanan dan memasang patok tanah di depan rumah warga. Pemasangan patok dilakukan Blipka Madi bersama 10 orang lainnya tanpa meminta izin. Untuk memperkuat laporan mereka, warga turut membawa sejumlah parang bukti. Pengaduan kepada Blipka Madi karena telah memasuki pekarangan warga tanpa izin dan memasang patok dan pos di depan rumah warga kami. Keberatan warga karena mengganggu aktivitas warga setempat, terutama yang dipasangi pelang dan pos keamanan di depan rumah. Sebelumnya, Blipka Madi mengaku diminta uang pelicin 100 juta rupiah oleh Oknum Penyidik Polda Metro Jaya saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan. Diduga, tanah milik orang tuanya itu diserobot pihak pengembang perumahan dan Oknum menggelar tanah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, INews melaporkan.